Saya yang mempunyai Kampung Ternak, Tandang Sapi Perah, di wilayah Ngelom, Megare, Kecamatan Taman, Kepanjang. Langsung bisa kita ngobrol di dalam di... Munggo. Munggo. Pertama pagi, jam 5 pagi, habis subuh itu, kita mandikan. Habis dimandikan, dipel, istilahnya itu, baru dicombor. Dicombor itu dalam arti dikasih minum yang bahannya itu dari ampas tahu, kulitnya pohung dan dedak. Nah, habis ini. Jadi sebelum dikasih, bersihkan terlebih dahulu ya, biar bersih. Ini dikasih apa ya, Mas? Pelumas mentega. Oh, dikasih pelumas mentega, teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, terus dipegang. Tidak, malah merasakan enak sekali. Iya, karena susunya diambil. Kalau tidak diambil satu hari, maka bengkak kesakitan satinya. Kali ini, saya praktekkan cara merebut susu dulu ya, sebelumnya, untuk diolah menjadi bahan-bahan lainnya. Nah, sebelum kita konsumsi, sebaiknya susu dimasak terlebih dahulu dengan suhu, kalau paling tinggi 90 derajat. Jangan mencapai 100 derajat ya. Kalau 100 derajat, nanti bisa rusak. Rusak untuk milkshake coklat. Milkshake coklat. Bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Milkshake. Membuat milkshake coklat, bahan dasarnya adalah susu. Susu yang murni. Lalu, Murni ya, teman-teman. Kalau satu liternya, bisa mencap, apa, bisa memakai dua buah biasa set milo, dan gulanya jangan terlalu manis. Nanti bisa membuat nek. Nah, itu di blender ya, teman-teman. You can blend. Saya kira cukup ya. Milo and milk. Iya, sentuh banget, karena memang sudah cair, dan apa, kalau, kalau memang agak dingin kan, gulanya juga sulit larut, mungkin agak lama, karena tapi susunya hangat, jadi gulanya mudah larut. Nah, itu siapa mau incip itu, teman-teman? Incip, gila, teman-teman. Teman-teman, teman-teman. Tidak pernah, umos. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Gimana rasanya, Ustaz, dan Luki? Mantap. Nah, kenapa susunya bisa seguri ini ya? Karena, sapinya kita beri asupan yang berprotein tinggi. Kayak jejak Rumputnya juga banyak Susu bisa Dijadikan Batu Es Jadikan es Nah ini yang kita pekukan Ini yang usia Susu ini sudah mencapai 2 hari Tapi susu tidak langsung Beku kalau di dalam Apakah skala rumah tangga gitu Ya kalau disini Mungkin disurut cepat sekali bekunya Ini yang usianya Sudah mencapai 2 hari Apakah memarasapi Salah satu olahraga tangan Oh iya Benar Kenapa kita tidak memakai mesin Nah salah satunya Dia juga memakai apa Menjadikan Terapi juga Untuk otot ya Biar otot kami itu kuat ya Let's go kak Uca Untuk Pembuatan hasil olahan Seperti yoghurt Biasanya Menghabiskan Berapa liter susu Perhari Dalam satu hari Saya bisa Menghabiskan Susu 10 liter Untuk pengolahan yoghurt Karena memang Sudah banyak yang Menyadari ya Manfaat susu Assalamualaikum My name is Awana From 3B I'm very happy And grateful Today Because I have Learned about The process of Milking Coast At I can learn A lot Of Legends From the Other virtual Tours At Upcoming Events Thank you Oke teman-teman Yuk kita Foto dulu ya Teman-teman Kalian Yuk kita foto Satu Dua Tiga Semangin Say thank you to Pak Muhajir And Pak Muhajir Terima kasih Pak Muhajir Dan semua Pak Muhajir Terima kasih